Intro Basuki Cacapurnam atau BTP atau AHOK merespon soal kemungkinan duet dengan Anies Poswedan di Pilkada Jakarta 2024 AHOK meminta hal itu ditanyakan ke DPP PDIP sebab dirinya hanya petugas partai Pertama, saya katakan secara aturan KPU tidak bisa kata gubernur jadi wakil segala macam Yang kedua, karena bisa tanyanya ke DPP bukan saya Saya kan hanya petugas partai untuk menjalankan sesuai tujuan partai didirikan Tadi Bapak suka menyebutkan kalau BTP ini sulit ya untuk menyalankan sendiri Tapi untuk koalisi, koalisi sebenarnya sih menjalankan? Kita tidak mengenal istilah koalisi sebetulnya Karena kita bukan parlementer kan Kita bicara kerjasama Nah saya tidak tahu sejauh mana PD Perjuangan bisa kerjasama dengan partai lain Mengusung calon gubernur Jakarta Saya tidak tahu Karena saya tidak mengurus DPP Anda bisa bayangkan kembali AHOK mengatakan berpolitik berarti berdisiplin dalam organisasi Dia mengaku diajarkan jika setiap kader harus taat pada keputusan partai Pergabungnya Anis dan Ahok diprediksi akan memberikan kemenangan mutlak bagi keduanya Pasalnya kemunculan Anis dan Ahok langsung berpengaruh dengan turunnya elektabilitas Rituan Kamil Wakil ketua mempartai Golkar Ahmad Toli Kurnia mengungkapkan Elektabilitas RK Jelang Pilgub Jakarta 2024 menurut Menurut Menurutnya elektabilitas Rituan Kamil karena kemunculan Anis dan Ahok Menurut Toli, hal berbeda berdasarkan hasil survei terkait Pilgub Jabar nama Rituan Kamil tertinggi Rituan Kamil dinilai punya peluang menang lebih besar jika berkontestasi di Jabar dibandingkan di Jakarta Doli menilai bahwa Rituan Kamil sudah teruji dalam periode pertama Gubernur Jabar Ditambah pula dengan tingkat kepuasan dan elektabilitas yang sulit dikalahkan di Jabar Ya saya sih terima kasih aja udah ngarap saya bisa jadi gubernur lagi gitu ya Tapi kan sekali lagi partai saya kan kursinya tidak cukup Kita kurang 6 kursi Nah dan untuk kerjasama kayaknya saya lihat Ya nggak nggak tahu mungkin atau nggak mungkin itu urusan DPP ya Terus yang kedua juga masih ada pertimbangan DPP akan masang saya atau tidak Karena kemarin pembicaranya Mereka lebih suka saya itu bantu semua kepala daerah cari solusi Kenapa karena tahun depan ekonomi kita bisa tambah susah Bisa krisis keuangan bisa krisis pangan krisis energi Lalu bagaimana rakyat itu bisa punya makanan Nah itu saya tawarkan beberapa dari PDIP punya kepala daerah Saya bilang kalau sampai susah makan pun rakyat itu Anda harus membuat di balai kota itu makan gratis Tapi bukan bagi banyak menu makanan khusus nasi goreng saja Karena sisa-sisa restoran bisa kita kumpulkan Kalau orang kaya terus ditulis di depan tempat makan gratis atau nggak Khusus yang tidak punya makanan di rumah Ya kira-kira kayak gitu Sehingga orang itu tidak ada yang kelaparan Lagi siapa yang masak bisa menggunakan anak-anak SMK Karena SMK dilatih bisnis saya bilang Dilatih bisnis Anda gimana membuat sebuah kantin Lalu belinya pakai satu rupiah dengan kartu ATM Nah dengan cara seperti itu kita dapat data Segegus anak-anak SMK belajar bisnis Nah itu yang saya sampaikan pada berapa Saya satu tugas saya untuk Pirkada Menawarkan program-program solusi di daerah-daerah yang Kadir PD Perjuangan ikut bertanding Oh iyalah saya sekarang jauh lebih siap jadi gubernur sekarang Karena udah lewatin sekolah makobrimop kan saya bilang Dan saya juga sudah saya juga sudah pernah pengalaman 4 tahun Lakukan penghematan-penghematan optimisasi biaya di Pertamina Saya selalu percaya pemerintah yang baik itu dijalankan Seperti korporat yang memberikan banyak CSR Yang membagikan dividen yang banyak kepada pemiliknya Jadi artinya apa Saya sekarang jauh lebih pengalaman ketika krisis ekonomi Krisis energi apapun yang dilakukan itu apa Optimisasi biaya Kalau penghematan saya sudah buktikan Anda taruh saya dimanapun pasti penghematan Tidak, saya tidak begitu paham soal Sumatera Utara gitu ya Saya kira Itu cuma berpikir mau jadi gubernur Selangkan partai saya menugaskan saya Untuk menjadi sebuah etalase model Jadi kita membangun sebuah bisnis plan ini Jadi kita membangun sebuah program Supaya kepak daerah-kepak daerah ikut Bukan berarti saya mesti jadi gubernur di Sumut, di Bali Atau di NTT Enggak-enggak